Halo, Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Benamilke Oke so guys, jadi di video kali ini saya tidak bikin tutorial, melainkan saya mau mewawancarai wanita bercadar, jadi di sebelah sana guys, ada wanita cadar yang sedang berduduk jadi saya tuh mau coba kesana, mau bikin social experiment seperti apa sih tentang cadar itu, jadi sebelum kita mulai, please subscribe dulu ya, jangan lupa subscribe and like, biar aku semakin semangat, oke guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Assalamualaikum mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh saya duduk mbak terima kasih jadi saya mau sedikit nanya boleh? jadi gini mbak, mbak disini udah berapa lama? 1 tahun 1 tahun terus mbak ini paket cadar itu udah berapa lama? kira-kira berapa? kira-kira berapa? kira-kira berapa? 20 tahun 20 tahun masya Allah 20 tahun jadi selama mbak pakai cadar itu apa yang mbak rasakan? ya, aku rasaan kode-kode itu lah aman lah gitu jadi bisa buat melindungi apalagi sekarang lagi musim covid-19 jadi cadar itu bener-bener melindungi kita berapa banget ya selain masker gitu terus apa sih hambatan mbak selama pakai cadar kalau misalnya buat aktivitas di luar gitu? nah, ada sih menurutnya ya, ada keamehan nage gitu lihat orang ada keamehan nage gitu kayaknya kayak orang gimana gitu sebelumnya pernah nggak ada pengalaman mbak itu saat makan di restoran itu banyak yang dihatin atau banyak yang julidin gitu ada nggak? ada pernah yang dihatin orang di rumah itu berarti bukan hanya mbak saja ya? bahkan saya sendiri juga merasakan kayak gitu guys jadi saya sendiri juga kalau misalnya makan di restoran banyak yang ngeliatin gitu jadi kayak cangguh gitu ya ya, tetan ya terima kasih 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 terima kasih